Pemirsa belum merampungnya pembangunan sport center berdampak terhadap warga masyarakat yang hendak menyaksikan pergelaran pekan olahraga nasional ke XX1 Aceh Semud, sepi pengunjuk. Kesiapan pemerintah dalam pelaksanaan pekan olahraga nasional perlu dipertanyakan. Terkait keluhan warga masyarakat yang datang ke lokasi sport center menuai berbagai tanggapan. Hal ini dikarenakan belum selesainya akses jalan yang dilalui para pengunjung yang hendak menyaksikan berbagai cabang olahraga yang dipertandingkan di kawasan sport center Kabupaten Delisredang, Sumatera Utara. Sepinnya penonton terlihat di lokasi kompleks sport center. Jalan yang seharusnya sudah rampung sebelum digelarnya pekan olahraga XX1 Aceh Sumud kini masih dalam tahap pengerjaan sehingga membuat para pengunjung enggan untuk menyaksikan kegiatan olahraga tingkat nasional ini. Kenyamanan para pengunjung yang ingin menyaksikan pertandingan olahraga juga terganggu dengan masih banyaknya alat berat yang beroperasi di jalan menuju akses gedung cabang olahraga. Warga masyarakat yang datang ke lokasi berharap kepada pemerintah agar dapat maksimal dalam tahap pembangunan gedung olahraga meskipun pekan olahraga nasional sudah berlangsung beberapa hari. Dengan jalannya belum, aksesnya belum selesai, sudah langsung dibikin pertandingan. Penonton para pon 2024 ini tidak ada penontonnya, dikarenakan tidak akses jalannya. Kita berharap kepada pemerintahan provinsi ataupun kabupaten segera mencek lokasi yang segera dibangun. Hal senada juga disampaikan oleh salah seorang werga yang masih melihat banyaknya jalan yang digenangi akhir menuju gedung olahraga. Pemerintah ini saya sedikit kecewa, saya sebagai penonton, karena akses mau menuju ke gedung olahraganya itu saat ini kondisinya sangat buruk. Kita mau melewati ke situ harus melewati jalan yang tergenang, jalan yang becek. Jadi saya berharap kepada pemerintah supaya ini kan momen-momen besar, pon. Jadi masyarakat itu biar ada minat untuk kemari, tolonglah jangan asal jadi pengerjaan yang dilakukan. Karena akses ke dalam ini menentukan juga minat untuk masyarakat berkunjung ke dalam. Dari Deliserdang, Rizky Fauzan, AI News melaporkan.